Jakarta, Kompas.com, banjir yang merendam kantor Satuan Penyelenggara Administrasi, Satpas, surat izin mengemudi, SIM, Polda Metro Jaya Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, telah surut sejak Sabtu 1,41-2020, pagi, pelayanan masyarakat untuk membuat atau perpanjangan SIM diagendakan akan beroperasi kembali pada Senin, 61-2020, mendatang, insya Allah untuk pelayanan Satpas Daan Mogot mulai aktif di hari Senin, kata Kepala Seksi SIM Subditergident ditelantas Polda Metro Jaya Kompol lalu heduin saat dikonfirmasi. Menurut heduin, untuk halaman Satpas SIM Daan Mogot masih dilakukan pembersihan dan penataan sarana setelah banjir merendam kantor, bakal juga, korban banjir dibintaro butuh handruk dan pakaian dalam saat ini jajarannya pun, tengah meminta bantuan kepada petugas pemadam kebakaran Jakarta Barat untuk menyemprotkan air pada sisa-sisa banjir. Pempa Mobile sedang kami minta bantuan kepada pihak pemadam kebakaran Jakbar, ucapnya, saat ini genangan air hanya berada depan rusun yang merupakan akses jalan kompleks Satpas, genangan air hanya ada di jalan akses kompleks Satpas. Akses rusun mungkin bisa konfirmasi ke pihak rusunnya, tutupnya.